Saudara Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal langsung ke pedagang di Pasar Bintan Center, Kota Tanjung Pinang. Bantuan Presiden merupakan bantuan bagi pedagang terdampak COVID-19 berupa uang tunai senilai 1,2 juta rupiah. Dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau, Presiden menyempatkan berkunjung ke Pasar Bintan Center pada selasa petang. Di Pasar Bintan, Presiden membagikan bantuan modal sebagai bentuk bantuan pemerintah kepada para pedagang yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan modal di dalam amplop senilai 1,2 juta rupiah. Didatangi Presiden, para pedagang gembira. Kegembiran mereka bertambah saat mendapat bantuan modal usaha. Saya terima kasih banyak untuk tambahan modal juga biar usahanya maju. Mudah-mudahan Indonesia tetap maju terus dan pokoknya seperti biasa lagi. Perusahaan saya tidak menyangka soalnya orang nomor 1 Indonesia dan saya sebagai mahasiswa, sebagai pedagang merasa sangat bahagia ketemu dia secara langsung. Aku beruntungan seumur hidup lah istilahnya. Iya. Apa digunakan untuk apa Pak? Untuk tambahan, tambahan modal, walaupun ya Alhamdulillah walaupun berapa aja dikasihkan. Kunjungan ke Pasar di kota Tanjung Pinang merupakan akhir kegiatan kunjungan kerja Presiden di Kepulauan Riau. Sebelumnya selasa siang, Presiden Jokowi Dodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Shin Long menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan bersama. Di antaranya dua perjanjian yang dimulai sejak 2005, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni ekstradisi dan pertahanan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.